Oke, adik-adik, abang hari ini mau mengajarkan bagaimana caranya melakukan pembagian cepat. Nah, pembagian cepat ini kita, adik-adik bisa melakukannya dalam waktu 3 detik. Oke, abang akan mengajarkan nomor 1 dulu. Nah, yang paling penting adalah menghafal ini angka per, maaf ya bahasa Indonesia abang agak jelek. Nah, kuadrat dari angka-angka bilangan ini. 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, dan angka-angka di belakangnya. Nah, kita akan mulai dengan 39, 69. Yang pertama adalah kita harus mengambil 2 angka di belakang ini dulu, yaitu adalah 69. Oke, kita angka paling akhir dari 69 itu berapa? 9 dong. Nah, perkalian berapa dikali berapa yang berakhir dengan 9? 3 x 3, 9. Atau 7 x 7, 49. Ya kan? Nah, 2 angka di depannya adalah 39. Oke. Angka berapa dikali angka berapa, kuadrat berapa yang menghasilkan angka tidak melebihi 39? 6 kuadrat dong. Kita mendapat angka 6. Oke. Dengan menggunakan angka 6 ini, kita sudah dapat pertama, kita sudah dapat satu jawabannya, yaitu 6. Oke. Yang tahap ketiga adalah 6 dikali 7 adalah 42. Jika hasil yang dihasilkan dari angka ini melebihi angka 39 ini, kita mengambil angka yang paling kecil. Jawabannya 63. Oke. Ini adalah jawabannya. Oke. Kita mulai lagi di soal kedua. Oke. Abang akan pakai warna hitam. Maaf. Oke. Pertama adalah kita mengambil 2 digit ini dulu, yaitu 0,4. Maaf. 0,4. Oke. Angka berapa yang dikali angka berapa yang menghasilkan angka 4? Jadi, kita lihat yang belakangnya dong, 4 ini. 2 atau 8. Oke. Kemudian kita akan mengambil angka 23 ini. Angka berapa yang dikali angka berapa yang tidak melebihi 23 ini? 4 dong. Oke. Nah, 4 ini kita akan pakai warna merah. merah, biar adik-adik jelas. Ini salah satu jawaban kita. Oke. Kemudian, kita akan mengetarikan 4 ini dengan angka berikutnya, yaitu 5. Kita dapat 20. Nah, 20 ini sudah melebihi 23. Enggak, maksudnya 23 lebih besar dari 20. Oke. Kita ambil angka 8 ini. Jawabannya 48. Oke. Kita ke soal berikutnya. Kalau adik-adik merasa terlalu cepat, boleh diulang ya. Kita di YouTube ini bisa diulang, jadi enggak usah takut. Oke. Abang mulai lagi. 81. Angka berapa dikali angka berapa yang menghasilkan nilai 1 ini? Kita dapat 1 dan 9. Oke. Berikutnya, kita mempunyai angka 82. Kuadrat berapa yang menghasilkan angka tidak melebihi 82? 9 kuadrat. Dan 9 ini merupakan salah satu jawaban yang kita butuhkan. Abang underline aja ya. Oke. Nah. 9 dikali... Maaf. 9 dikali 10. Oke. Kita mendapatkan angka 90. Oke. 90 sudah melebihi 82 dong? Nah. Kita ambil angka kecilnya. 91 jawabannya. Oke. Soal terakhirnya adik-adik ya. Kita ambil angka 6724. Oke. Kita mulai lagi. Kita punya angka 24 ini. Maaf. Oke. Kita punya angka 24. Angka berapa dikali... Kuadrat berapa yang menghasilkan angka 4 ini? 2 atau 8. Oke. Angka berikutnya adalah 67. Kita akan mempunyai angka berapa dikali angka berapa yang tidak melebihi 67 ini. 64 dong? 64 dong? Berarti 8. Oke. 8 dikali 9 adalah 72. 67 tidak melebihi 72. Kita ambil angka kecilnya. 2. 82 jawabannya. Oke. Sampai disini saja. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.